bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih di kontes peningin pitar kali ini ada domba yang paling terbesar kalau dari jenisnya ini jenis dorper potong ekor ini punya siapa nanti kita tanya-tanya langsung assalamualaikum mas assalamualaikum mas saya edi dari sinar mentari grup apa yang itu pak oh iya benar kalau teman-teman biasanya yang kenal kita kan S18 S18 oh iya benar maka namanya kok familiar berarti ini yang bawah ini tadi pak iya ini kita ternamakan dari mentari agri farm ya apa pak? mentari agri farm untuk nama farmnya ya oh nama farmnya tapi kalau untuk unit pusatnya kan kita sinar mentari grup ya terus punya farm ya pak ya? ada pam jadi untuk apa? untuk praktek pakaannya ya pak ya? praktek pakaan segala bagus untuk edukasi teman-teman ya dari pemeliharaan nanti juga cara pakaan kandangnya di mana pak? kandangnya di desa ring apa? ring yang nanam sumber jati kademangan kademangan ya pak amet berarti bisa dikunjungi untuk kandang dari sinar? boleh 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 itu emang kita open untuk teman-teman edukasi ya jadi itu semua insya Allah lengkap sampai sekarang kita juga punya USG jadi teman-teman pengen belajar USG juga ada dan insya Allah free semua bebas gratis kambingnya juga ke sana gitu USG berarti gak tahu ke mana? kalau di bawah sana boleh atau nanti petugas kita yang datang juga boleh luar biasa ini dari SMG sungguh luar biasa untuk support peternak ya mas? kalau misalnya katalah didatangin ya mungkin nanti ganti transportnya transportnya ya sama petugasnya nih gue tapi kalau di farm rumah gratis mas nomor HPnya maksud di? oh bisa nomor HP saya yang WA ya 085-785-093 222 mas ini apa gara-gara milik dari pabrik sentrat sampai besar-besar seperti ini mas? digrojoklah sentrat atau gimana ini mas? ya enggak lah oh enggak mas ya? enggak kita di mentari agrifam kita masuk edukasi ya makan itu gak harus banyak tapi cukup cukup dari segi kebutuhan lambung sama cukup dari segi kebutuhan nutrisi kalau pengguna sentrat gak banyak ini? sedikit kok? berapa mas biasa nih? perbandingannya gitu? kalau perbandingan teman-teman ya banyak kalau yang pakai yang hijauan basah hijauan basah pakai 8 kg nanti konsentratnya cukup 2 kg cukup itu aja tanpa tambahan apapun itu perekor atau apa mas? itu untuk perbandingannya itu perbandingan ya? atau mungkin 80%-20% itu ya? 20 sampai 80 berdasarkan ini ya apa adanya bahan basah tadi ya? basah sama itu itu cuma 80% dan 2 eh 20% ya berarti kalau yang tadi kenyang secara lambung itu unsurnya berarti seratnya ya mas ya? unsur serat biasanya yang kalau kita ngitung ya kebutuhan total mic itu itu cuma sekitar 3 sampai 3,5% dari bobot badan ya kalau kering? eh berdasarkan biasanya berdasarkan bahan kering juga tapi itu berdasarkan kilogramnya ya? iya itu udah cukup sih gitu kalau domba sekian kebutuhan umum ya? iya itu antara 1 sampai 3 kg ini mas? kalau ini sih 3 kg-an lah mas sebesar ini cuma 3 kg? iya sekitar 3 kg sih 3 kg tadi berarti ini co serat sama itu ya mas? konsentrat tadi ya? iya cukup kalau pakalnya mas ini kan di jeningan kan sentrat ya? hijauannya pakai apa mas? kalau yang TMR yang kita buat ini kalau hijauan macam-macam kalau di pump itu ada odot ada pacong iya kita juga pakai yang tebon jagung ya iya tapi untuk kita kan juga produk yang kita sajikan ke teman-teman yang TMR pakai jadi itu sumber seratnya kita pakai tebon jagung oh ini ya mas? tebon jagung yang matang ya oh ini produk terbaru ya mas? dari SMG ya? produk terbaru dari SMG ini TMR ya total TMR itu total mic ratio jadi completed pencampuran antara hijauan dan dan konsentrat ya dengan perbandingan berapa mas ini mas? ini ini perbandingannya itu 80-20 80% 80% 80% serat tebon jagung yang matang itu yang 20% konsentrat S20 tebon jagungnya ini yang gimana mas? ada jagungnya atau enggak? oh ini tebon jagung ya? kalau istilahnya kalau teman-teman pakai ini ya standartnya standart seperti greenfield ya jadi jagung emang jagung matang berarti ada jagungnya? oh jagung-jagungnya ada dari tebon usia berapa mas ini mas? ini di sekitar umur 90 hari 90 hari ini berarti menjawab pertanyaan yang teman-teman ternak kambing ternak dumba tanpa ngaret ya? iya ini real cuma ini yang ngarut SMG ya mas ya? iya benar yang ngarut dari tim SMG teman-teman tinggal pakai tadi penggunaan 1-3 kilo ya? tergantung dari besar nah harganya itu sampai berapa mas untuk TMR sendiri ini dari SMG ini? kalau ini ya kalau resmi ini kan pesta Rp75.000 per bag ini berat 35 kg? 35 kg itu harganya? agak resminya Rp75.000 Rp75.000 teman-teman saat ini kita promo ya untuk saat ini teman-teman bisa nebus cuma Rp70.000 per bagnya tapi ngambil di pabrik ya mas? harga loko di pabrik harga pabrik itu Rp70.000 berarti Rp2.000 Rp2.000 per kilo nya berarti kalau kambingnya teman-teman sehari itu kalau 1-3 kilo berarti ya antara Rp2.000 ke itu ya mas? Rp6.000 ya Rp2.000 Rp2.000 sampai Rp6.000 ya tergantung tergantung besar kecilnya ya kalau ini memang Rp6.000 ya mas? sekitar itulah Rp6.000 karena memang dia postur besar dan kebutuhan patahnya lebih besar ya nah dan ini mah agak kita batasi soalnya kalau makannya terlalu banyak kasihan kegemukan ya hmm karena buat breeding ya mas buat breeding dia untuk pejantan soalnya dan ini kan kategorinya masih kegemukan kan? iya seharusnya lebih ya kalau breeding mungkin 100 ya mas ya jadi sudah kalau bisa sih cuma 100 aja sih gak sampai 220 iya ini 128 udah salah itu pobotnya segitu teman-teman dan ternyata pakannya itu cuma 3 kg loh teman-teman kecuali kalau teman-teman ngelarut ya buahnya mas ya kalau ngarut di jonyel itu kalau di jonyel kan cuma sumber serang iya dan emang pokokan tapi kebutuhan nutrisinya kan belum cukup nutrisinya ya kenyang tapi secara nutrisi kurang iya ini sudah ada produknya emang nah ini oh iya dulu belinya seberapa mas lupa tadi tanya kalau ini dulu kecil ya seperti ini ya seperti anaknya lah ini seperti oh ini anaknya jadi belinya dulu masih segini nah itu lepas sapi ya sekitar 3 bulan kalau ini masih 2 bulan setengah lah belum sampai 3 bulan ini masih kurang oh ini 2 bulan setengah sekitar segitulah 3 bulan kurang belinya dulu masih segini ya mas ya masih kecil dulu oh iya bisa sebesar itu ya ini cukup hanya dipakan dulu tapi waktu bikin ini belum bikin ini ya mas oh belum belum ini baru baru berapa hari ya baru resmi ya kalau dari ke wawancara ini baru 3 hari ini baru 3 hari ya berarti ini launching pertama teman-teman di channel saya ini teman-teman perkenalan nanti teman-teman bisa menghubungi Mas Edi kalau teman-teman ini yang unik mas di SMG sendiri ini tak lihat amit ya persebarannya untuk mungkin dalam arti ini sales marketingnya kok belum banyak ke tempat itu gimana mas nah ini ini istilahnya kita open ya ke teman-teman ya kita untuk marketingnya kita gak tanpa bukan bukan menggunakan seperti sales ya ya kita ingin menyebarkan teman-teman sendiri jadi teman-teman pakai satu nanti lihat juga hasilnya seperti apa rasakan manfaatnya kalau ini emang benar-benar bagus monggo itu baru berjalan seperti itu berarti praktek dulu ya teman-teman ini asli peternak bukan sales ya mereka ya awal-awal jadi peternak akhirnya kan berkembang jadi berkembang teman-teman maksudnya mereka bukan dirikut menjadi sales langsung tapi mereka menggunakan produk SMG cocok akhirnya jual juga gitu ya Mas iya akhirnya juga itu loh teman-teman berarti masih membuka kesempatan gak ke SMG untuk teman-teman yang mau bergabung gitu Mas insya Allah open banget soalnya sama SMG itu kita gak punya sales tapi produknya lu maris loh Mas iya wakil yang tanya loh Facebook wakil yang tanya tapi kita lihat memang mereka susah untuk mendapatkan barangnya yang jauh ya Mas Yamaginan eee untuk teman-teman informasi nanti istilahnya jadi kita customer service ya iya nomor yang saya tadi juga bisa jadikan eee untuk bantu teman-teman untuk jalur informasi nanti bisa ngambil ke teman-teman distributor atau agen yang terdekat yang terdekat ya kalau gak ada yang terdekat mungkin bisa jadi agen ya teman-teman bisa monggo Mas bisa ya dan mohon maaf emang kita kan karena kita gak punya sales ya jadi kita mungkin lambat ya untuk informasi ke teman-teman iya bener-bener Mas di Facebook tuh paling banyak Mas tari S20 S18 tapi Thalia tergendala memang salesnya tadi ya Mas ya iya karena itu sebenernya mereka adalah peternak land iya bener-bener makanya dari itu kan eee kita bisa info ya iya untuk produk dari SMG iya mixed-speed S18-20 iya itu kita produk yang kuatas yang paling bagus dan paling murah karena kita emang gak punya biaya marketing disitu dipangkas biaya marketingnya ya iya bener ini luar biasa teman-teman jadi teman-teman peternak itu bisa dapatkan harga yang bagus lah oke bagus ya oke Mas Yedi matur suon informasinya susah selalu buat SMG nanti berarti ke kelas ekstrim ya ini masuk kelas ekstrim ekstrim nah semoga nanti juara namanya siapa Mas dikasih nama apa ini namanya tadi apa Simon belum tau ya oke teman-teman sekian dulu liputan bersama SMG dan ini solusi ternak tanpa ngarit sudah diredikan sama Mas Yedi dan tim SMG dan Mas Yedi juga terbuka untuk keakhirannya Mas ya oke siap untuk kasih paketnya sudah tidak dilakukan hasilnya seperti ini dua bulan setengah bobotnya seperti ini dan ini yang maskotnya iya oke sekian dulu dengan saya dari sahabat sapi akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh